Penabrak tujuh pesepeda di Jalan Sudirman, Jakarta saat Car Free Day dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ampetamin. Hal itu diketahui usai penabrak menjalani tes urin dan pemeriksaan di kantor polisi. Polda Metro Jaya menyatakan prasetyo pelaku penabrakan tujuh pesepeda di Jalan Sudirman, Jakarta pada Sabtu pagi positif mengkonsumsi narkoba jenis ampetamin atau ekstasi. Hal itu terengkap setelah Oknum Pegawai Negeri Sipil atau PNS itu menjalani tes urin. Selain itu tersangka juga mengaku mengkonsumsi ekstasi. Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan. Kita sudah lakukan penahanan dari tujuh korban yang ditabrak kemarin, lima sudah kembali ke rumah, dua yang masih sementara dirawat karena memang mengalami luka serius. Hasil uji tes urin terhadap si pelaku ini, si pengemudiannya menabrak ini, positif dia menggunakan amfitamin atau ekstasi. Kiculakan ini terjadi sekitar pukul 6.10 WIB saat car free day di Jalan Jenderal Sudirman dan saat itu mobil yang dikemudikan prasetyo menabrak iring-iringan robongan pesepeda di depan gedung Samitmas. Akibat tabrakan itu, dua orang masih dirawat di rumah sakit, sedangkan lima korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Gabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus juga menyatakan, AS pengemudi mobil yang menabrak apotek Senopati di Kebayoran Baru pada Sabtu Dinihari juga positif mengkonsumsi ganja dan obat penenang. Saat polisi menggeledah rumahnya di kawasan Tanggerang Selatan, ditemukan satu butir narkoba jenis Happy Five. Atas temuan tersebut, tersangka AS langsung ditahan. Tim Liputan Ainews, Loporkan.